Hai pengen-pengen pengen punya mobil Anda jangan ngomong-ngomong pengen punya mobil anda menyinggung perasaan dead food lo Jogi Oh mobil tuh kan kebutuhan apa ya mobil tuh sekunder transportasi soalnya kan kalau Premier kan maka primer primer itu kan makan terus rumah enggak itu paling-paling inti kan maka kalau bagi dead food kebutuhan primernya itu adalah colokan Uduh sama Wifi kenapa kan nggak penting yang penting bisa Instagraman kenapa tiba-tiba ente pengen mobil bro karena menurut gua ya di era globalisasi ini transportasi itu penting dan apalagi sekarang lagi masuk ke musim hujan butuh sekali mobil-mobil sangat penting Mbak walaupun memang di Jakarta mobil harus mobil yang bisa menyelam kenapa anjir kita baca komen-komen ini ini dia dari bibas bibi bibas bibas bihas bihas tolong buat onat janganlah ada dekat-dekat dengan orang Madura nanti upil besi anda hilang karena lu kan suka nyolong besi dia kan pakai tindik di sini Oh dibilangnya upil besi waduh norak tapi lu enggak usah dilanjutin muda tapi itu betul apa orang Madura mencuri besi enggak mencuri bro itu orang Madura tuh beberapa ya oknum memang suka merapikan merapikan yang berantakan tapi iya kebetulan yang dirapin kadang-kadang rel kereta api baut Suramadu mungkin lihatnya enggak mencuri mungkin karena suka kebersihan juga kebersihan bautnya kok mengkilat-mengkilat dibersihin dibawa pulang ditimbang mungkin udah bro dari Maximos Maximos tolong buat bapaknya Nadia siapa nih anjing pada dia kalau gua beli rokok di warung lu suruh bapak lu nggak usah nanya kenapa kita putus malu hahaha kenapa ada beli rokok di rumah mantan anda goblok mungkin kebetulan warung di sekitar situ kebetulan cuman itu nggak masalah di Indomaharat apa Alfamart dia berarti support sama pengusaha kecil ya enggak di macam perong biar diajak balikan lagi balikan gendong sama anak saya dari Muhammad Wahyu tolong buat mas-mas di persimpangan jalan SMA Raja Waduh kalau lagi nerobos jangan ragu-ragu saya jadi bingung mau ikut nerobos atau enggak Oh ya ini bener lama persimpangan ini dimana kita enggak tahu dan mas-mas ini siapa bisa banyak banget bro masa dia ketemu masih terus tapi tapi memang Pak kalau kita ini jangan ditiru ya tapi kalau lu pengen nerobos lalu lintas itu lu nggak boleh ragu harus kalau yakin yakin walaupun itu salah tapi harus tahu konsekuensinya Iya tapi lu nggak boleh jangankan itu Pak lu mau nyebrang lu kalau mau nyebrang lu harus harus yakin harus lagi pernah nggak ada momen waktu lagi naik motor ada orang nyebrang dia ragu ngeliat motor lewat yang motor lewat juga ragu ngeliat orang mau nyebrang makanya tuh jadi hehehe di menemani ambil sekarang masih ada orang gajar berlewat segera lagi tolong untuk guru SMA saya cabut blog sumpah Anda karena sumpah Anda dulu sekarang saya jadi pengangguran 12 bulan teruntuk Ibu Dewi Oh gua disumpah ini disumpah disumpahin untuk jadi pengangguran jadi pengangguran kamu kan guru kan salah satu profesi yang mulia pasti omongannya didengar Tuhan jadi kalau makanya lu jangan pernah bikin guru lo sakit hati karena omongan guru pasti jadi kenyataan kalau misalnya guru bilang ibu-ibu sumpahin kamu nggak dapat kerja-kerja-kerja ada petir jadi dia mau lamar lamar kerja iya tiba-tiba muka yang interview jadi gurunya pangguran Oh sumpah itu Oh mungkin gara-gara itu tapi anda juga jangan kurang aja sama guru anda tapi mungkin nilai dia jelek makanya anda juga jangan nyalain sumpah guru anda anda aja emang tolol dan nggak berkompeten lamar kerja mau nggak bisa disumpahin juga kalau nilai raportnya 4442 Wow ya Nah kita langsung gini nih kalau isi-isinya deadwood kayak gini Emang ya nggak bakal ini mati peti orangnya nggak bakal punya mobil nih coba nih gue cek ya komen-komen ini berarti kan ada yang salah dengan akademi dia kan pengangguran ini juga menerobos selalu lintas udah jelas gak bermoral gak bermoral ini juga aduh-aduh di rokok di warung aduh-aduh tolong buat on aja upil besi ya rasanya udah rendahan sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa deadwood kalau kita ngomongin soal mobil atau transportasi maksimal odong-odong-odong-odong itu pun sebulan sekali ya kan susah deadwood ngobrolin mobil-mobil tuh susah motor juga masih 50-50 ya motor juga yang udah berita selanjutnya ini kita akan membahas mobil yang canggih ini mungkin tidak relais mungkin tidak relais dengan anda tapi ini anggap saya cambukan supaya anda bisa lebih giat bekerja dan akhirnya bisa membeli mobil yoi langsung ya 12 fitur mobil yang paling cocok untuk konsumen Indonesia kenapa ada riset seperti ini ternyata muslim yoi karena ternyata masyarakat kita sangat unik lo tahu enggak brand-brand besar seperti let's say misalnya ayam cepat saji atau McDonald's KFC itu beda sendiri di Indonesia Oh karena ada ada algoritma tersendiri di Indonesia sesuaikan dengan pasar Indonesia sekarang kita lihat bagaimana kalau soal mobil di Indonesia multimedia oke nah ini memang saya setuju karena Indonesia memang suka melakukan hiburan mencari hiburan itu di tempat yang tidak seharusnya dimanapun selalu mencari hibur bahkan di dalam mobil betul kadang ini kan bisa nonton film untuk bisa dengerin musik juga musik giliran dirumahnya tidur tapi dia giliran di mobil baru-baru musik ya tapi saja nggak papa auto and start stop Oh ini otomatis ya karena buat orang Indonesia memasukkan kunci dan menggeser gini udah terlalu capek ya apalagi buat orang-orang saya masuk UGD karena gitu kenapa terlalu banyak masukin kunci gini Oh yang ketusuk temen Hai dan ini kalau yang lubang-lubang kunci itu enggak cocok buat orang parkinson karena benar gini itu temen saya pernah tetangga saya itu mobilnya mati nyala mati nyala mati nyala ini service atau apa ternyata begini-begini parkinson Oh ada teman saya lagi gini-gini kaca aja pecah hahaha berarti kalau yang pakai colokan enggak ramah sudah tidak ramah ini auto start stop sangat cocok tapi mobil apa ya saya pernah denger mobil depannya wulwul gitu belakangnya apa yuk long wulong bukan joknya apa ya pokoknya mobil ini berdengar terlengkap sekali nanti-nanti-nanti nanti aja nanti aja nanti-nanti aja nanti next membantu untuk parkir Oh kamera kan kalau biasanya mobil harus ada kamera belakang kamera samping kamera dari atas Wimau mata batin Pak kalau bisa melihat ke segala arah mata batin ada mobil yang memiliki Ya maksudnya kasih tahu tapi ini ada mobil Yogi yang dia dari berbagai arah kameranya bisa ngeliatin gitu ini bukan ada tukang parkir gandol ya bukannya tapi memang dia asisnya dari berbagai daerah enggak mungkin nah tapi ada ini mobilnya Oh jadi di mobil ada anak indigo iya saya tahu awalnya wul belakangnya in walking iya bukan walking apa ya karena kita tidak tahu lagi naik mobil ada ormas tutup jalan atau acara-acara ya bener udah tahu tiba-tiba biasanya kan lewat jalan sini aman langsung berhenti kan banyak nikah-nikahan orang-orang maksud saya orang nikahannya nutup jalan Iya itu di restri kedua orangtua di laknat pengguna jalan ya iya dong udah jelas macet ditutup jelas macet disitu bremseknya ngasih jalur alternatif cuman nutup doang terus kita semua cari sendiri memang antir istri kedua orangtua siapa tahu ada orang macet ah gua sumpahin ijab kabul ngeblanknya saya 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 aku tidak mau nikah Oh saya tahu depannya wul belakangnya Lina belakangnya nih al belakangnya emas lagi Oh mas gitu wuling 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 aku ingat mobilnya wuling Iya tapi wuling apa ya nanti deh nanti deh lalo 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 saya Coki kenapa kamu coki aku sedih ternyata muslim kenapa aku butuh kendaraan yang harganya terjangkau Yang canggih Yang keren Dan yang bisa memenuhi hasrat-hasratku Untuk punya kendaraan kece masa kini Loh, 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 bukan mimpi lagi, Coki Ada kendaraan yang lengkap dan harga terjangkau, bro Buruk Tidak terharus buruk Ada, Coki Anda pengen tahu? Aku pengen tahu Coba Anda dulu atau saya dulu? Saya dulu Lingmu Dibalik Oke, bayar dulu Wul Ling Wul Ling Wul Ling Wul Ling Wul 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 Nah, nah, nah Mobil apa ini? Loh, loh, loh Kamu pengen mobil canggih, nyaman, harga terjangkau Iya Ya, mobil ini Wuling Alemas Ini, Coki Dan aku begitu masuk ke mobil ini sudah pakai seatbelt Wow Padahal di depannya juga ada airbag Double protection Double protection Saya juga mau pakai seatbelt juga, Coki Ini seatbeltnya aja enak, Coki Kalau mobil lain Anda ketarik tarik-tarik biasanya Ini langsung Mulus sekali Dan ini ditusuknya di mobil lain Hand remnya bro Tinggal dipencet Rem tangan Rem tangan Kalau mobil lain Ini kok cukruk-cukrok Cukrok-cukrok Kadang mampu ke selio Kalau ini dipencet Tidak mungkin ke selio Luar biasa kan hand remnya Wah, kenapa ini ada tablet Beli mobil bonus tablet Bukan Ini adalah monitor yang akan mengontrol kecanggihan di mobil ini Kita bisa melihat tekanan ban Berarti selain keselamatan ada airbagnya Ada seatbelt Tekanan bannya juga membuat kita sudah 100% selamat di mobil ini Karena kalau tidak tahu tekanan ban Kita menghabiskan separuh hidup kita Nanya ke tukang ban Benar Cukup enggak bang? Cukup enggak bang? Tapi begitu pakai ini Langsung tahu bro Luar biasa sekali kan? Apalagi kelebihan ya Selain dari bisa melihat tekanan ban Loh, loh, loh Pendingin udaranya Apa yang spesial dengan AC-nya? Karena bisa langsung dikontrol dari sini bro Digital Ada suhu Iya, nggak diputer-puter Kalau mobil lain diputer-puter Kalau ini seperti volume Oh, dan kita bisa mengontrol anginnya dari mana aja ya? Makanya Bisa di sini Kalau kita pencet Oh, kakiku dingin sekali Kakiku dingin Bisa di dada? Iya Oh, pakai ini Bisa hanya di kaki juga? Iya, luar biasa Apa ini gambar telepon? Bisa menelpon dari sini Coki Jadi kita tidak perlu nyetir sambil begini-begini? Aduh, itu bisa ditilang Coki Kalau pakai ini aman Tinggal pencet kita ngobrol deh Itu, luar biasa sekali kan fiturnya Ini dia fitur terluar biasanya Kita bisa melihat lingkungan sekitar kita Ah, dengan cara apa? Kalau mobil lain masih noleh-noleh-noleh Nabrak, ya kan? Iya Kalau mobil ini tinggal dipencet Ada kamera yang bisa mengintai bro Bahkan ini ada Atas Dari atas bisa bro Ini pakai satelit bro Kita di syuting dari atas bro Ada atas Ada belakang Ada samping Jadi ini mobil Bisa melihat sekitar Berarti Jadi kalau ada kemiskinan Kelaparan di samping-samping kita Masalah sosial Masalah sosial Masalah intoleransi Selesai dengan wuling Ini mobil Ada sunroofnya bro Tahu gak sunroof itu? Apa itu? Sunroof itu Sun itu matahari Ini roof adalah Atap Atap Jadi atap buat matahari Apa fungsinya? Loh, loh, loh Sunroof ini cocok buat Orang-orang seperti saya Yang memakai kopi yang ini Loh, tidak bisa Ini mobil canggih Tapi tidak ramah Untuk orang-orang yang Memakai kopi yang seperti yang Kalau mobil lain tidak ramah Ini Loh, lihat gak beruat Aku tidak cukup Tapi mobil ini memberikan solusi tidak? Ada dong Kita akan buka sunroofnya Coba Tapi luar biasanya Saya akan pakai sulap Ini adalah Perintah mayoritas Buka sunroof Oke Berbuka Loh, loh, loh Nah, Coki Aman kan? Aman sekali Bahkan jangankan kopiahmu Aku pun bisa ke atas Coba Kamu bisa berorasi Coki disitu Berarti Mobil ini juga bisa dipakai Untuk orasi Yoi bro Luar biasa sekali Tapi bisa dibuka Bisa ditutup tidak? Bisa dong Bagaimana cara menutup susu ini? Tutup sunroof Nah Canggih sekali Coki Dan yang paling luar biasanya juga Ini mobil Harganya Lu, Anda pikir mahal? Mahal Pak Ini justru kehebatannya Mobil secanggih ini Harganya sangat terjangkau Nah, bahkan Coki Saking luar biasanya Dan sucinya kendaraan ini Dulu Di saat gurun pasir Panas Ada seorang sahabat Yang berjalan Kepaya Tapi derajat mereka terlalu rendah Untuk masuk mobil mulia Bahkan derajatnya sama komputer ini Lebih tinggi komputer ini Sama sunroof ini Lebih tinggi sunroof ini Makanya buat para deadwood Saya sarankan kalau beli mobil ini Ya kan? Anda Palanya Anda taruh sini Saya tutup Sunroofnya Masa ada orang Derajatnya lebih rendah dari sunroof? Pokoknya ini luar biasa sekali Luar biasa sekali Wuling Almas Sekali lagi Al artinya semua Mas masyarakat Mobil Wuling Almas Mobil untuk semua masyarakat Kalau begitu aku punya semboyan Majelis lucu channel Youtubeku Wuling Almas Mobil Jangan lupa subscribe channel ini Biar kami dapat adsense Buat bayar pengacara Kalau video ini kena kasus Atau kita kabur ke Kanada Wuhuu Subscribe Terima kasih